Kepala aku pusing, aku udah dimana ini? Siapa kamu? Kenapa kamu bisa ada di kamarku? Kamu mau jebak aku? Hah? Pak Natan? Saya juga gak tau kenapa saya ada disini pak Hah? Alasan? Kamu mau mengambil keuntungan kan dari aku? Hah? Saya bener-bener gak tau pak, saya cuma ingat kalau semalam saya disuruh membersihkan kamar ini Terus kenapa pas aku bangun tidur, kamu ada di sampingku? Saya gak ingat pak, saya hanya ngerasa ngantuk setelah minum air ini Air? Aroma ini gak salah lagi, siapa yang ngasih kamu air ini? Semalam pegawai hotel ini yang memberikannya pak, tapi saya gak pernah liat dia sebelumnya Jangan-jangan ada orang yang sengaja menjebakku, bisa-bisanya aku dijebak di hotelku sendiri Siapa nama kamu? Saya Aricha pak, OB di hotel ini Ah, jadi kamu pegawai ku? Aku gak ingat semalam kita ngapain, tapi sepertinya kita gak ngapa-ngapain Saya juga gak ingat pak Aku bakal cek CCTV hotel ini, kalau kamu memang jebak aku, siap-siap aja ke jalur hukum Saya gak berani pak Yaudah, keluar kamu dari kamarku sekarang juga, aku mau istirahat Baik pak Kok jadi gini sih? Kenapa aku gak ingat apa-apa ya semalam? Setelah ngecek CCTV hotel, ternyata bener OB itu gak salah Selamat pagi pak, saya mengantar minuman untuk anda Terima kasih ya, aku minta maaf soal kemarin udah nuduh kamu Gak masalah pak, wajar kalau bapak curiga Aku akan cari tau siapa orang yang berusaha menjebakku Kamu, semangat kerjanya ya Terima kasih banyak pak, saya permisi dulu Alica, kenapa wajah kamu pucat? Akhir-akhir ini saya pusing pak, sepertinya masuk angin karena cuaca Cuacanya memang ekstrim sih Yaudah, kamu pulang lebih awal aja, istirahat di rumah Terima kasih banyak pak buat pengertiannya Udah kewajiban aku sebagai atasan buat memperhatikan pegawainya Kamu ke dokter aja periksa Iya pak, saya akan beriksa ke dokter setelah ini Kalau misalnya besok kamu masih sakit, gak usah masuk kerja dulu Saya sakit apa ya dok? Soalnya saya sudah minum obat rejek win, masih mual dan pusing Selamat bu, anda hamil, usia kandungan anda satu minggu Apa? Saya hamil? Gak salah dok Tidak kok, suami anda pasti senang mendengarnya Tapi saya jomblo dok, dan gak pernah ngapa-ngapain Ya, mana saya tahu, hasilnya menunjukkan kamu hamil, gak mungkin salah Terima kasih dok, kok aku bisa hamil sih? Apa malam itu terjadi sesuatu antara aku dan pak Nathan? Nathan, lihat siapa yang mama bawa kesini Halo Nathan, kamu mau singkat sama aku gak? Darlene, kamu udah pulang dari luar negeri, udah lama ya Mama sengaja kasih kejutan kamu dengan membawa Darlene kesini Kalian sahabat dari kecil kan? Jujur aku kaget banget mah, gak nyangka bisa ketemu Darlene lagi Mama mau ngomong sesuatu sama kamu Nathan, penting Ngomong apa mah? Mama berencana menjodohkan kamu sama Darlene Apa? Dijodohin? Tapi jodoh gak bisa dipaksakan mah Kamu gak suka sama aku ya Nathan? Bukan gitu Darlene, aku cuma gak suka caranya aja Nikah itu harus keputusan kita bersama Tapi kamu dan Darlene kan saling mencintai dulu Ya itu dulu mah, sekarang aku lebih fokus mengejar karir Usiaku masih 23 tahun Tapi kamu mau kan PDKT sama Darlene lagi? Yaudah, aku bakal PDKT sama Darlene lagi demi mama Gimana kalau kita pergi liburan berdua Nathan? Ehm, dalam waktu dekat ini aku gak bisa Darlene, kerjaanku banyak Hah, yaudah deh, kalau kamu udah senggang, janjinya kita liburan? Hehehe, iya janji Ternyata Nathan udah punya tunangan Aku gak boleh ngerusak hidup dia dengan kehamilanku Sepertinya aku harus pergi dari hidup Nathan Itu kan Alica, ngapain dia berdiri di sana? Saya mau mengundurkan diri dari kantor ini, Pak Kenapa kamu tiba-tiba mengundurkan diri? Apa gajinya terlalu kecil? Oh, enggak kok, Pak Gajinya sangat cukup Terus, kenapa kamu mau mengundurkan diri? Ehm, saya diterima di tempat kerja yang lebih menjanjikan masa depan saya, Pak Sebenarnya, saya berat hati melepas kamu Tapi saya gak akan mengambat masa depanmu Terima kasih banyak, Pak Saya pamit ya, Pak Padahal dia karyawan yang rajin Moga aja masa depannya cerah Selamat datang, Lida April Selamat berbelanja Loh, Alica Kamu kerja di sini sekarang? Hah, Pak Nathan Ehm, apa ini? Pekerjaan yang kamu bilang lebih menjanjikan Ehm, sebenarnya saya kerja di sini karena deket sama rumah, Pak Tinggal jalan kaki Tapi karyawan saya kan dapat uang bensin setiap bulannya Siapa cewek ini, sayang? Ah, dia mantan karyawanku di kantor Baru risen sebulan lalu Nama saya Alica Oh, aku Darlene Tunangannya Nathan Kamu suka sama Nathan ya? Apa maksud kamu, Darlene? Hah, saya gak berani, Bu Aku gak suka dengan cara kamu memandang Nathan Cukup, Darlene Dia ini mantan karyawanku Tapi cewek miskin ini kayaknya naksir sama kamu Darlene, aku gak suka kamu merendahkan orang lain kayak gini Jadi kamu lebih belaan cewek miskin ini daripada aku Aku punya firasat buruk tentang dia Hah, dari dulu kamu gak pernah berubah Selalu aja negative thinking sama orang Itu karena aku takut kehilangan kamu, Nathan Kita pergi dari sini, Darlene Alica, maaf udah bikin kerbutan Semangat ya kerjanya Hah Sepertinya, aku harus pergi lebih jauh lagi dari jangkauan Nathan Dasar anak-nakal Berani-beraninya kamu ngotor sepatuku Eh Aduh Maafin Fanya, Tante Fanya gak sengaja Maaf, maaf Enak banget ya tinggal minta maaf Siapa juga yang tantemu Maafin Fanya, Tante Kami akan mencuci sepatu Tante Hah Cuci kamu bilang Kamu tau gak berapa harga sepatu ini? Seratus juta Apa? Mahal banget Fanya tenang aja Biar nanti Kak Felix yang cari uangnya Hah Anak sekecil kalian bisa cari uang dimana? Ada apa ini ribut-ribut? Hah Akhirnya kamu datang juga sayang Dua anak-anak kali ini mengotor sepatuku Apa itu benar anak-anak? Fanya gak sengaja om Maafin adik saya om Sebenernya Tante ini yang nabrak adik saya tadi Oh Jadi sekarang kamu nuduh aku yang salah ha? Cukup Darlene Mereka cuma anak-anak Dan juga Ngapain kamu kesini? Aku kangen sama kamu sayang Emangnya gak boleh ya Kalau aku samperin tunanganku sendiri Darlene Aku keluar kota untuk urusan bisnis Jadi tolong ngertiin Aku cuma takut aja Kalau kamu pergi bisnis sama cewek lain Aku gak serendah itu Darlene Lebih baik sekarang kamu pulang Atau kita batalin pertunangan kita Eh Jangan dong Yaudah aku pulang Udah gak apa-apa anak-anak Jangan takut lagi Ada om disini Om baik banget Seandainya ayah kami masih hidup Emang kemana ayah kalian? Kata ibu Ayah kami meninggal dimakan ku Daniel Dimakan ku Daniel? Oke Kalian jualan kue ya disini Om beli semuanya ya kuenya Terima kasih banyak om Dua anak ini mirip banget sama aku Apalagi yang cowok Kayak fotokopianku di masa kecil Ayo kita pulang kak Felix Ibu pasti senang kuenya habis terjual Kamu bener Fanya Eh itu ibu Alica? Hah? Pak Nathan? Felix sama Fanya main berdua dulu ya Ibu mau ngobrol sama om Nathan Oke bu Ayo kita main ayunan di taman kak Ayo Kami ke taman dulu ya om Bu Alica Ini bentuk-bentuk kamu Gimana kabar kamu? Saya baik kok Pak Nathan kok bisa ada disini? Eh Aku ada urusan bisnis di kota ini Kamu pindah kesini ya? Iya pak Kamu udah nikah dan punya anak ya? Selamat ya Aku ikut bahagia Terima kasih pak Saya memang sudah menikah dan punya anak kembar Aku turut bertugas cita atas meninggalnya suami kamu Meninggal? Eh Anak kamu bilang Kalau ayahnya meninggal dimakan kudanil Oh Itu Jujur Aku kurang percaya sih Tapi siapa tau itu bener kan? Siang ini mataharinya panas ya pak Hehehe Hah? Panas? Bukannya mendung ya? Tapi anak-anak kamu cantik dan ganteng ya? Iya pak Mereka mirip ayahnya Berarti Suami kamu ganteng dong Tapi Kenapa anak-anak kamu mirip sama aku? Jangan-jangan Jangan-jangan apa pak? Kamu dulu pas samil Suka mikirin aku ya? Hmm? Hehehe Maaf aku cuma bercanda Ah Iya Saya mikirin bapak Karena saya mau mereka mirip sama bapak Hah? Hehehe Kamu kerja dimana sekarang? Eh Saya cuma jualan kue aja pak Dibantu sama anak-anak Anak-anak kamu gak sekolah? Em Untuk makan aja susah pak Apalagi biaya sekolah Kamu balik kerja aja di perusahaan aku Biar aku yang biayain sekolah mereka Eh Gak perlu pak Tapi terima kasih tawarannya Eh Itu ada apa rame-rame? Kayaknya ada kecelakaan Ibu Kak Feris itu abrak motor pas menyeberan kesini Hehehe Hah? Apa? Ayo kita bawa dia ke rumah sakit Semoga aja gak terjadi apa-apa sama Felix Hehehe Sabar ya Alica Kita tunggu dokternya keluar Iya pak Apakah kalian adalah orang tuanya Felix? Ah Saya ibunya dok Bagaimana keadaan anak saya? Felix membutuhkan donor darah segera Akan tetapi Tetapi apa dok? Golongan darahnya langka O plus Apa golongan darah ibu? Eh Saya A dok Ambil darah saya dok Kebetulan darah saya juga O plus Apa anda memiliki riwayat penyakit serius? Tidak ada dok Saya sehat dan tidak memiliki penyakit apapun Bagus Kami akan menguji darah anda sebelum transfusi dilakukan Baik dok Apakah Felix bakal baik-baik aja? Kak Felix pasti baik-baik aja Karena om akan menyumbangkan darah om buat dia Iya om Makasih pak natan Karena mau menyelamatkan anak saya Anak kita maksudnya Iya Alicah Aku hanya merasa kalau aku harus menolongnya Silahkan ikut saya ke ruang transfusi darah Kamu tunggu disini Alicah Aku segera kembali Bagaimana keadaan Felix dok? Alhamdulillah nyawa anak anda bisa diselamatkan Maaf Maaf Tapi dia bukan anak saya Dia anak teman saya Apa maksud anda? Dia adalah anak kandung anda Golongan darah kalian pun sama Tapi memiliki golongan darah yang sama tidak berarti dia adalah anak saya kan? Ini hasil tes DNA Sebelum melakukan transfusi Kami melakukan tes DNA Apa? Jadi Felix benar-benar anak kandungku? Berarti Fanya juga anakku? Kalau begitu Saya permisi dulu Apa 6 tahun lalu aku dan Alicah? Eh Tapi kenapa dia gak ngasih tau aku? Aku harus minta penjelasan ke Alicah Alicah Jelasin semuanya Apa Felix dan Fanya adalah anakku? Em Mereka bukan anak bapak Bukan kamu bilang Terus kenapa hasil DNA-nya positif? Hah? Hasil DNA? Em Iya Felix dan Fanya adalah anak kamu Kenapa kamu merahasiakannya Alicah? 6 tahun aku melantarkan anakku Aku cuma gak mau mengganggu karir kamu Dan merusak reputasi kamu Urusan bisnis dan pribadi itu beda Alicah Mereka anak-anakku Aku berhak tau Tapi kamu udah punya tunangan Nathan Aku gak mau merusak itu Aku gak pernah menerima perjodohan itu Mulai sekarang Kamu dan anak-anak tinggal sama aku Tapi Nathan Alicah Jangan bikin aku semakin merasa bersalah Aku akan tanggung jawab sama kamu dan anak-anak kita Nathan Kamu gak perlu tanggung jawab sama aku Kita bisa merawat anak-anak tanpa menikah Baiklah Kalau itu mau kamu Tunggu Aku baru ingat satu hal Ingat apa Nathan? Apa maksud kamu dengan bilang kalau ayah mereka mati dimakan kudanil? Hah? Eh Itu Supaya mereka gak nyariin kuburan kamu Hah? Kamu ini lucu juga ya Kita harus kasih tau anak-anak kebenarannya Kita tunggu Felix pulih Felix Fanya Mulai hari ini Kalian akan tinggal disini Wah Rumah om Nathan besar banget Ada kolom renangnya juga Fanya mau berenang om Kok panggil om Nathan sih? Panggil papa dong Aku adalah papa kandung kalian berdua Hah? Papa kandung? Bukannya papa kami dimakan kudanil Jangan percaya sama mama kalian Percaya itu sama Allah Jadi Om Nathan adalah papa kami? Iya nak Dia adalah papa kalian Lihat aja bentukannya mirip kan Ibu cuma dapet hikmanya doang Itu karena kamu selalu mikirin aku kan Pas hamil Ting Eh Nathan Kenapa kamu bawa cewek dan anak-anak kotor ini ke rumah kamu? Diam Darlene Ini bukan urusan kamu Ini rumahku Jadi suka-suka aku Tapi aku tunangan kamu Tunangan Kita putusin aja tunangan kita Aku udah punya keluarga Apa maksud kamu Nathan? Mereka adalah anak-anakku Dan Alica adalah ibu dari anak-anakku Hah? Aku bakal lapor ke mama kamu Nathan Ada apa ini ribut-ribut? Tante Nathan diam-diam punya wanita simpanan Bahkan mereka punya anak Apa? Apa semua itu benar Nathan? Em Itu semua benar ma Maafin aku Tapi aku harus bertanggung jawab dengan Alica dan anak-anakku Jadi gitu Apa mereka berdua cucu mama? Iya mah Namanya Felix dan Vanya Mereka berdua sangat mirip sama aku kan? Hah Kamu benar Mereka mirip banget sama kamu Sini sama nenek 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 Tapi tante Darlene Tante udah tau semua sifat asli kamu Pergi kamu dari sini Eh Jadi kamu Wanita yang bisa mencairkan hati Nathan yang dingin Eh Tante salah paham Kami merangkut anak kami bersama sebagai tim Kamu ikut saya sekarang Mama membawa Alica kemana? Mendandandinya dikit Liat aja sendiri Cantiknya Nathan Mingkem Iya mah Apa penampilanku keliatan aneh? Wah Mama sangat cantik Ham Mama serahsi sama papa Nathan Alica Kalian berdua akan menikah Dan merawat anak sebagai keluarga Bukan sebagai tim Apakah kalian bersedia? Aku bersedia mah Alica Menikahlah denganku Aku cinta sama kamu Hah Aku juga cinta sama kamu Nathan Aku mau nikah sama kamu Hah Asik Mama dan papa menikah Banyak makanan enak nanti di pesta Pasti banyak yang mau kalian bicarain kan? Kalian pergi aja berdua Biar anak-anak sama mama Makasih mah Sayang Ayo kita pergi kencan berdua Ting Selamat menikah